lebih cernih dan enggak gresak-gresaknya seperti ini Assalamualaikum jumpa lagi di channel Padi Titang apa kabar Sobat Padi sekalian mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat luar maaf ya pada konten kali ini Padi Titang akan sharing-sharing dan berbagi cara bagaimana rekod audio dari sebuah motovlog menggunakan HP tapi suaranya cernih ya jadi cara ini udah Pak D lakukan dari awal Pak D mulai membuat video motovlog biasanya pada kita menggunakan alat ini ya ini adalah mic bukan sembarang mic ini adalah sebuah headset bekas yang sudah Pak D modifikasi seperti ini nah dalam pertanyaan kali ini Pak D mau berbagi cara bagaimana cara Pak D membuat sebuah mic dari headset ya Nah apa aja alat yang digunakan untuk membuat sebuah mic dari headset udah pasti sebuah headset ya nih headset Pak D beli harganya 30 ribu ya jadi hanya dengan 30 ribu rekod audio dari sebuah motovlog suaranya akan cernih ya Nah selain headset internet tersebut melihatnya bagori menggunakan hmm yang bisa membuat sebuah display dari akihan tiga teknik masker ya di sini ada lapan jadi gak usah ragu-ragu jadi langsung aja kita gunting seperti ini jadi jangan takut dan jangan ragu ya nah seperti ini langsung aja kita potong terus nanti kita bungkus dengan busa seperti ini sebetulnya ini udah siap bolongin ke sini ya jadi lubang ini lewat sini kita dorong ke sini setelah dibungkus busa ini Pakde akan bungkus lagi dengan lapan ya biar rapi nah jadinya seperti ini ya nah ini nanti akan kita bungkus lagi dengan master ini yang udah saya jahit ya jadi jahitnya saya balik terus setelah dijahit ini udah saya balik lagi nih sekarang akan kita masukkan ya nah sekarang udah jadi ya jadinya seperti ini memang bentuknya kurang bagus ya tapi yang penting fungsinya ya sekarang kita tes lagi apakah mic nya berfungsi tes tes 1 2 3 tes 1 2 3 mantap oke sekarang akan kita tes mic headset nya ya nah nah rahasia rekod audio suaranya jernih bebas noise noise nya minim ya maksud Pakde jadi rahasianya selain menggunakan mic headset udah pasti untuk merekam sebuah video menggunakan hp ya nah hp yang biasa Pakde pakai yaitu hp samsung A21s yang belum stereo ya jadi kalau belum stereo itu kalau gak salah lubang mic atau speakernya itu ada satu ya jadi ketika ngerekod audio pakai mic headset ini yang soal lokalnya tipe TRS apa TRS gitu ya jadi gak ikut ngerekam ya sementara kalau yang stereo yang lubang mic atau speakernya itu ada dua jadi ketika merekod audio itu mic atau speakernya itu ikut ngerekam ya jadi suaranya greset greset dan noise nya kenceng nah kali ini Pakde juga akan bantingkan ya seperti apa hp yang stereo dan hp yang mono ya nah untuk pembanding Pakde menggunakan hp oppo reno 7z ya yang sudah stereo nah nanti akan kita bandingkan nih Pakde rekodnya juga pakai dua hp nih ya nah seperti ini kalau pakai yang stereo ini kecepatan kecang seperti ini harus tahu lulusan nya juga lumayan rame nah kalau yang menggunakan lebih kedap ya jadi anginnya juga gak greset greset dibanding hp oppo seperti ini nah ini greset greset pasti ini anginnya suaranya kenceng ya ini saya berada di jalan sang igu bayor ya coba kita speed di atas 60 ini kalau pagi begini macet disini memang adalah hari sabtu ini nah segini aja sudah pasti beda kalau hp reno oppo reno pasti udah greset greset nanti akan kita bandingkan lagi kalau jalanan udah kosong ya , kan? den w den eu Hai Nah sekarang kalau banyak kendaraan Hai oleh yang Oppo Reno7 set seperti ini Hai kalau HP Samsung A21s seperti ini Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video record audio nya jangan mic eksternal tapi suaranya juga noise nya kenceng ya karena mic nya itu yang trs apa trrs ya pade kurang begitu tau tapi yang jelas jumlah cincin nya itu beda ya antara mic eksternal sama mic headset ini nah pade juga pernah bikin video pakai hp oppo reno 7 set ini karena kebetulan samsung ini hp saya yang sebelumnya ya saya coba pakai oppo ternyata suaranya gesec gesec ya karena lubangnya ada dua itu ya lubang mic nya pade juga coba tutupi dengan itu ya jadi lubang mic nya pade tutup dengan lakban tapi hasilnya juga masih sama aja jadi mungkin kalau hp kalian yang stereo mungkin bisa diakali dengan record nya ada dua macam ya record video dan audio nya terpisah jadi record video nya pakai hp lain ya record audio nya maksudnya nah untuk kalian yang ingin membuat video motovlog ya dimulai aja ya sobat pade sekalian inilah cara pade titang membuat video motovlog pakai hp suaranya jernih mudah mudahan ini bisa jadi solusi ya ini bukan maksud pade mengajari tapi ya berbagi dan sharing sharing aja ya oke saya kira konten nya saya akhiri sampai disini aja terima kasih atas atensi nya dan wassalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati